Intro Buntut kemenangan gugatan Pegi Setiawan melawan Polda Jawa Barat disambut baik oleh kubu Saka Tatal, salah seorang terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saka Tatal dan tim kuasa hukum langsung mendatangi pengadilan negeri Jerebon untuk mengajukan peninjauan kembali kasus yang menjeratnya dengan membawa nofum atau bukti baru. Saka Tatal berharap putusan hakim yang membebaskan Pegi bisa menjadi titik terang untuk mengungkap misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Diketahui, Saka Tatal adalah salah satu dari delapan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Jerebon pada tahun 2016 silam. Saka yang saat kejadian masih di bawah umur difonis delapan tahun penjara dan dinyatakan bebas pada tahun 2020 lalu. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa AEP, saksi kunci kasus Vina dan Eki yang bersaksi mengetahui kejadian tewasnya pasangan sejoli. Vina dan Eki di Jerebon mengaku melihat bahwa Pegi Setiawan alias Perong ada di lokasi kejadian. Saat ini AEP tidak diketahui keberadaannya. Pasca Pegi Setiawan alias Perong dinyatakan bebas melalui sidang praperadilan, AEP yang merupakan warga kampung Pilar Bulak, desa Karang Asi ini tidak diketahui keberadaannya. AEP dinyatakan sudah tidak lagi berada di rumahnya, di rumah keluarganya. Suasana rumah keluarga AEP di Cikarang saat ini juga tampak sepi. Hanya ada aktivitas dari kakak, orang tua AEP, serta sepupunya yang biasa berjualan di depan rumah. Salah satu anggota keluarga menyebut AEP sudah tidak lagi berada di rumah keluarganya itu. Sejak mencuatnya kesaksian AEP yang membenarkan bahwa Pegi Setiawan alias Perong berada di lokasi kejadian saat peristiwa tewasnya Vina dan Eki di Jerebon. Oke kita akan bahas terkait Saka Tatal ini mengajukan PK dan juga akan diikuti oleh sejumlah terpidana lainnya. Kita akan berbincang mengenai hal ini dengan resumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Irjem Purnawirawan Arianto Sutadi, penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum Pak Arianto. Kemudian juga sudah ada Pak Akhiar Salmi, Pakar Hukum Bidana Universitas Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian juga bergabung bersama kami via Zoom. Sudah ada Mas Reza Pramadia, kuasa hukum dari Vina. Dan juga ada Bang Farhat Abas, kuasa hukum dari Saka Tatal. Assalamualaikum, selamat pagi. Bapak-bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Ya, saya mau ke Bang Farhat. Bang Farhat, ini Saka Tatal sudah mengajukan PK begitu ya. Apa yang sudah dipersiapkan oleh kuasa hukum? Apakah memang ada nofum-nofum baru? Juga melihat kemarin Pegi Setiawan sudah terbebas dari status tersangkanya. Itu juga menjadi nofum dari Saka Tatal kah atau seperti apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah mulai tampak ya, kita lihat tampak keindependanan hakim dan sudah semakin terang ya. Selamat buat PG dan tim lawyer yang hebat-hebat ini ya. Kemudian kami juga pada tanggal sebut pada jaman yang sama, bahkan sebelum putusan pun kami sudah mendaftarkan penyewaan kembali. Dan tentunya dalam proses salah satu nofum baru menjadi pertimbangan hakim, insya Allah mudah-mudahan ini menjadi titik terang. Dan harapan kami Majelis Hakim Mahkamah Agung nanti bisa mengabulkan. Karena persoalannya saat ini sebenarnya teman-teman ini kalau saya lihat ada dua kelompok. Satu kelompok yang anehnya ini adalah pengecara-pengecara saksi yang lagi kita persoalkan. Yang saksi-saksi yang kita anggap adalah saksi-saksi bohong ya. Karena terbukti mereka itu saat ini sembunyi termasuk jurudiana. Jurudiana ini parent saksi ketua RT. Mereka sembunyi gitu. Kemudian menggunakan lawyer-lawyer yang cukup terkenal juga. Aneh gitu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka saat ini lagi dibully oleh masyarakat gitu. Bahwa sudah nampak jelas bahwa memang penyidikan, penuntutan maupun persidangan ini hakim, jaksa, polisi itu hanya mengejar daripada pengakuan tersangka. Dan saksi-saksi yang dibikin berita acara sumpah yang tidak hadir di pengadilan. Nah oleh karena itu saya tegaskan saya tidak bermasalah dengan Polri tapi ini hanya oknum penyidik aja. Bukan Polri pada umumnya. Jadi terima kasih. Pada tanggal 24 nanti akan ada sidang pertama dari Bebuatan PK kita. Upaya peninjauan hukum luar biasa di pengadilan negeri Cirebon. Kami minta kepada seluruh masyarakat Cirebon. Pencari-pencari keadilan untuk sama-sama mendukung datang menghadiri persidangan terbuka ini. Sehingga bentuk-bentuk penindasan intimidasi yang lain yang ada di kota Cirebon ini dapat dibersihkan kembali. Dan Peggy maupun Sakatata dan seluruhnya yang tidak salah yang dihukum dapat dibebaskan. Kemudian yang salah menghukum dapat dihukum kembali. Makasih Pak. Oke. Ini pertama kali Peggy mengajukan PK ya Bang ya. Apakah sebelumnya juga Peggy sempat mendapatkan gerasi begitu? Bukan Peggy. Sakatatal. Maksud kami Sakatatal. Apakah ini pertama kali Sakatatal mengajukan PK dan juga pernahkah Sakatatal mendapatkan gerasi? Sakatatal tidak pernah mengajukan gerasi sepengetahuan kami. Hanya tujuh orang di dana saja dan ini adalah PK pertama gitu. Setelah delapan tahun Sakatatal ditangkap. Baik. Saya ke Mas Reza. Mas Reza mengenai pengajuan peninjauan kembali yang diajukan oleh Sakatatal. Kemudian juga dengan bebasnya Peggy Setiawan. Ini kuasa hukum Vina dan keluarga Vina melihatnya seperti apa? Mas Reza. Iya memang itu langkah-langkah hukum itu kan memang hak dari setiap warga negara itu kan dipersilahkan saja untuk membuktikan itu bersalah atau tidaknya kan nanti biar pengadilan yang memutuskan. Tapi kami berharap kepada pihak polisian tolong pelaku yang sebenar-benarnya itu yang ditangkap. Jadi jangan terulang lagi kejadian yang lalu-lalu dan juga kita juga berharap yang tiga terduga DPO itu kan ditemukan. Jadi biar tidak ada lagi kegaduhan-kegaduhan di masyarakat. Mas Reza tapi ada tidak dari keterangan-keterangan keluarga yang mungkin ada bukti-bukti atau paling tidak keterangan-keterangan baru seperti kakak dari Vina ya yang menyampaikan bahwa Vina ini sempat dijemput oleh seorang perempuan yang badannya agak sedikit besar begitu? Iya memang pada saat malam kejadian itu dijemput oleh dua orang. Dua orang itu satu menunggu di motor, satu turun menjemput. Tapi kan pada saat itu tidak ada yang kenal gitu. Dan juga memang pada saat malam kejadian itu kebetulan di rumah keluarganya juga ada yang lagi meninggal, pamannya meninggal juga. Jadi tidak terlalu fokus dengan Vina pergi kemana gitu.